Hah? iPhone 15 bakalan rilis tahun ini? Seriusan! Yups, rumornya nih, iPhone 15 series, emang ya, semua hal yang berkaitan tentang iPhone tuh pasti jadi rame banget. Terus, untuk varian Pro Max-nya nanti, bakal ganti nama jadi Ultra lho, guys. Penasaran gimana sih bocoran spek dan desainnya? Yuk, makanya tonton video ini sampai habis ya! Tapi disclaimer dulu ya, kalau isi dari video ini tuh rumor, guys. Jadi, belum pasti iPhone 15 nanti punya spesifikasi dan desain yang sama seperti yang akan Nidia jelaskan nanti. Mirip-mirip dengan tampilan Apple Watch seri 7 dan seri 8. True dan Ultra ini akan menggunakan solid state untuk tombol volume dan daya. Tombol solid state ini mirip dengan tombol home di iPhone 7 dan trackpad force touch di MacBook. iPhone 15 diperkirakan tetap tidak akan menyertakan touch ID dan akan terus menggunakan face ID. Katanya sih, Apple sedang mengerjakan fitur face ID di bawah layar, tapi belum siap hingga tahun 2025. Maka dari itu, iPhone 15 akan terus menggunakan face ID. Ada satu nih yang cukup bikin Nidia terkaget-kaget. Pasalnya, Apple sedang mempertimbangkan untuk mengganti port lighting di iPhone 15 dengan port USB-C. Hal ini mungkin dibuat untuk ikut mematuhi peraturan Eropa, yang saat ini sedang dalam proses pengesahan. Peraturan ini mengharuskan Apple untuk memproduksi iPhone dengan port USB-C di Eropa. Hmm, akhirnya ya guys, si iPhone ikutan pakai kabel Type-C juga. Tapi katanya nih guys, port USB-C dan kabel charger untuk iPhone 15 series akan memiliki authenticator chip yang mungkin akan membatasi fungsinya dengan aksesoris non-Apple. Tetap eksklusif ya, Shay? Nggak boleh sembarang main colok aja. Oh iya, nggak cuma itu aja guys. Menurut analis Apple Ming-Chi Kuo, varian Apple 15 Pro dan Ultra akan mendukung transfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada iPhone 15 reguler. Yang ini setidaknya mendukung USB-C 3.2 atau Thunderbolt 3. Terakhir, gosip ya nih. Di iPhone 15 Pro dan Ultra, nantinya akan didukung dengan konektivitas Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E ini menawarkan konektivitas yang lebih cepat, latensi lebih rendah, dan peningkatan kapasitas. Apakah hasil zoom-nya bisa ngalahin Samsung Galaxy S22 Ultra yang kameranya udah bisa nge-zoom 10 kali? Hmm, menurut kamu gimana guys? Share pendapat kamu di kolom komentar ya. Lanjut, sekarang kita bahas chipsetnya. iPhone 15 Pro dan Ultra akan menggunakan chipset A17 Bionic, yang diharapkan menjadi chipset seri A pertama yang dibuat dengan fabrikasi 3 nanometer. Chipset ini katanya bakal meningkatkan kinerja pemrosesan sebesar 10 hingga 15 persen, dan sekaligus akan mengurangi konsumsi daya hingga 35 persen. Kalau misal rumor ini bener guys, hmm, jing-jing-jing, chipsetnya upgrade, kameranya juga di-upgrade. Kira-kira nanti berapa ya harga si iPhone 15 Pro dan Ultra ini guys? Tapi, berapapun harganya, pastinya tetap bakal bikin dompet dan rekening kamu keriting. Ada bocoran nih dari tips terleaks Apple Pro, yang mengatakan biaya material untuk iPhone 15 Ultra akan naik 100 USD dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Terus, katanya juga harga iPhone 15 Ultra akan dimulai dari 1299 USD atau sekitar 20 jutaan. Harga yang dirumorkan ini menunjukkan kenaikan sebesar 200 USD dari iPhone 14 Pro Max, dan merupakan kenaikan harga tertinggi dalam sejarah iPhone. Kemarin, media juga ada baca berita dari Forbes, yang memperkirakan varian termahal iPhone 15 Ultra dengan memori internal 1TB akan menembus harga 1799 USD atau sekitar 28 jutaan. Gimana guys? Baru denger rumor harganya aja, kuping dan dompet udah panas banget kan? Tapi, tenang ya guys, perubahan harga ini tuh belum dikonfirmasi sama Apple. So, beruak aja semoga harganya nggak naik-naik banget. Tapi, pertanyaannya apakah tetap bisa kebeli walaupun harganya nggak naik? Bismillah aja ya guys, semoga buat kamu yang pada pengen beli iPhone 15, rejekinya lancar. Amin. Oke deh, sekalian Nidya pamit ya. Cobain lah!